Intro Warga di Jalan Pengasinan Raya Kecamatan Rawalubu, Muta Bekasi, Jawa Barat Jumat siang digagarkan dengan tewasnya Sandrat Silalahi, 63 tahun, seorang pemilik toko sembako Saat ditemukan, korban bersimbah darah dengan kaki dan tangannya dalam kondisi terikat tali plastik Korban pertama kali ditemukan istrinya saat masuk ke barang warung untuk membantu suaminya di toko Istri korban pun spontan berteriak melihat suaminya tewas tergeletak Warga yang mendengar teriakan istri korban berlarian mendatangi lokasi kejadian Diduga korban dibunuh setelah menjadi korban perampokan Pasalnya, jumlah uang di dalam pelaci toko hilang dan CCTV di dalam toko hangus dibakar Yang diduga dilakukan oleh pelaku Tim identifikasi pores Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP dan melintai keterangan sejumlah saksi Korban tidak bernyawa dalam keadaan yang terikat baik tangan maupun kakinya Kondisi jenazah berapa lama? Ayatnya udah berapa lama? Kalau saksi melihat ini baru jadi sekitar 4 jam Guna penyelidikan uangnya, jasad korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat, Rahmat Nidaya, Laporta Kami terkali Terima kasih.